I just wanted you to know Oke semuanya langsung aja kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi CapCut Pilih proyek baru Nah disini kalian masukin mentahan lirik lagunya Dan untuk mentahan lirik lagunya ini Bisa kalian dapatkan di link deskripsi aku Kalau udah pilih tambah Nah disini kalian pilih bagian format Pilih perbandingan 9 banding 16 Nah kalau udah disini kalian klik liriknya Kemudian kalian pilih bagian volume Untuk volumenya kalian nolkan aja Kalau udah pilih checklist Nah disini kalian pilih audio Pilih di ekstrak Dan disini aku menggunakan video yang udah aku save dari CapCut Kalau udah pilih import suara saja Untuk akhirannya ini kalian hapus aja Nah kalau udah disini kalian pilih icon Tanda plus Pilih foto Nah disini kalian masukin Dua foto terlebih dahulu Dan untuk fotonya ini Bisa kalian dapatkan di link deskripsi aku Kalau udah pilih tambah Nah untuk durasi foto yang pertama ini Kalian atur hingga 0.8 detik Kalau udah diantara foto yang pertama Dengan mentahan lirik lagunya ini Di pertengahnya kan ada kotak putih Nah kotak putih itu kalian klik Kemudian kalian pilih bagian dasar Pilih bagian pucat Untuk durasinya kalian volkan aja Nah kalau udah seperti ini Durasi untuk foto yang kedua ini Kalian atur hingga 0.5 detik Nah kalau udah foto yang kedua ini Tinggal kalian salin aja Hingga di akhir musiknya itu Kira-kira 50 ya teman-teman Nah ini tuh aku salin Agar nanti disetap fotonya itu Durasinya sama Dan nanti kita tinggal Gonta-ganti fotonya aja Nah disini durasinya aku bersifat aja Biar gak kelamaan Nah kalau udah kita kembali Ke awalan foto yang pertama ini Nah diantara foto yang pertama Yang kedua ini Di pertengahnya kan ada kotak putih Nah kotak putih itu kalian klik Kemudian kalian pilih bagian dasar Pilih yang bagian campuran Nah yang ini Untuk durasinya kalian volkan aja Kemudian pilih yang bagian Terapkan ke semua Kalau udah pilih checklist Nah kalau udah Di foto yang pertama tadi Kalian klik lagi Kotak putih atau transisi itu Kemudian kalian kembalikan Ke bagian pucat tadi Untuk durasinya Kalian volkan aja ya teman-teman Kemudian pilih checklist Nah kalau udah Kita ke akhiran fotonya itu Nah kalau fotonya itu berlebih Kalian tinggal hapus-hapus aja Dan kalian sesuaikan dengan akhiran musiknya Teman-teman Nah kalau udah Kita kembali ke awal videonya Nah disini kalian pilih overlay Pilih tambahkan overlay Dan kalian masukin disini Mentan lirik lagunya ya teman-teman Nah yang seperti ini Kemudian pilih tambah Kalau udah disini kalian pilih volume Untuk volume nya kalian nolkan aja Dan kalau udah diantara foto yang pertama Dengan mentan liriknya itu Kalian klik Nah kalian klik salah satu maksudnya Kemudian kalian klik lagi Yang bagian mentan lirik lagunya Nah kalau udah kalian pilih bagian bagi Untuk salinan yang di pertama itu Yang di awalnya ini Kalian hapus aja Nah kalau udah potongannya ini Kalian klik Kemudian pilih bagian gabungan Pilih yang filter Pilih checklist Kemudian kalian perbesar sedikit Mentan lirik lagunya itu Nah kira-kira segini Nah kalau mentan lirik lagunya ini Berlebih Kalian tinggal Perkecil aja Maksudnya kalian potong aja Sesuaikan dengan bentuk musiknya itu Akhir musiknya maksudnya Nah kalau udah seperti ini Kita kembali ke awalan foto yang pertama ini Nah disini bisa kalian pilih bagian efek Pilih efek video Nah disini kalian pilih yang bagian dasar Pilih yang bagian kamera goyang Pilih checklist Pilih sesuaikan Untuk rentangnya kalian atur hingga 5 Untuk kecepatannya kalian atur juga hingga 8 Kalau udah pilih checklist Dan jangan lupa kalian tarik efeknya ini Hingga di akhir musik Kalau udah kita kembali ke awalan foto yang pertama tadi Nah disini bisa kalian pilih lagi efek video Pilih yang bagian dasar Nah disini kalian pilih yang bagian kabur Kalau udah pilih checklist Pilih sesuaikan Untuk efek kaburnya kalian atur hingga 10 Kalau udah pilih checklist Dan jangan lupa kalian tarik efek kaburnya ini Hingga di akhir musik ya teman-teman Nah kalau udah kita kembali lagi ke awalan foto yang pertama ini Nah disini bisa kalian pilih efek video lagi Pilih yang bagian retro Pilih yang bagian kebisingan 2 Nah yang ini Kemudian pilih checklist Untuk efeknya jangan lupa kalian tarik hingga di akhir musik Nah kalau udah kita kembali ke awalan foto yang pertama tadi Nah disini bisa kalian pilih yang bagian filter Pilih yang bagian hitam putih Nah disini kalian pilih bagian pudar Pilih checklist Untuk filternya ini kalian tarik hingga di akhir musik Nah kalau udah seperti ini Ini udah selesai Tinggal kalian ekspor aja sebagai template kalian Kalau dirasa masih kurang Tinggal kalian tambahkan efek atau filter lainnya Agar hasilnya lebih bagus Oke guys sekian dulu video tutorial dari aku Thanks for watching and see you in next video Bye bye